Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi Anak-anakku Semoga semuanya dalam keadaan sehat Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur Sebelum kita bahas apa itu teks prosedur Ibu akan jelaskan mengenai kompetensi dasar yang ada di teks prosedur Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur Untuk kompetensi dasarnya yaitu Mengidentifikasi teks prosedur Tentang cara melakukan sesuatu Dan cara membuat sesuatu Cara memainkan alat musik Atau tarian daerah Cara membuat kuliner khas daerah Dan lain sebagainya Dari berbagai sumber yang kita baca dan kita dengar Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu Anak-anak mampu menjelaskan mengenai pengertian dari teks prosedur Kemudian bisa menentukan ciri dari teks prosedur Serta menentukan berbagai jenis-jenis teks prosedur Baik anak-anakku Setelah ini kita akan membahas Apa saja Yang kita pelajari Di teks prosedur Yang pertama adalah Mengenai pengertian dari teks prosedur Sebelum ke pengertian teks prosedur Ibu mau bertanya Pernahkah kalian melihat atau mendengar atau bahkan membaca Mengenai teks prosedur Baik Kita dalam kehidupan sehari-hari Bisa menemukan tentang teks prosedur itu Coba kita lihat pengertian dari teks prosedur Teks prosedur adalah sebuah teks Yang berisi cara atau langkah-langkah Yang bertujuan melakukan sesuatu kegiatan Membuat sesuatu atau menggunakan sebuah alat Setelah kita pelajari dari pengertian ini Bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari Kira-kira Contoh apa yang bisa terlihat Dari teks prosedur ini Ya contohnya Untuk membuat sesuatu Misalkan Membuat Kopi Kemudian Menggunakan sebuah alat Contohnya Menggunakan Telepon genggam Selanjutnya Kalau melakukan kegiatan Kira-kira apa? Ya baik Untuk melakukan kegiatan Contohnya Melakukan Gerakan Menarik Atau Melakukan kegiatan memancing Di situ Terdapat langkah-langkah Atau cara-cara Yang bertujuan Untuk melakukan suatu kegiatan Baik Sampai sini Ibu harap kalian semua sudah paham Mengenai pengertian dari Teks prosedur Baik Selanjutnya Tujuan dari Teks prosedur itu apa? Ya Tujuan dari Teks prosedur adalah Menjelaskan Berupa kegiatan Yang harus kita lakukan Agar Pembaca Atau pemirsa Dapat secara tepat Dan akurat Mengikuti sebuah Proses Prosesnya berupa apa? Membuat sesuatu Melakukan sesuatu pekerjaan Atau Menggunakan sesuatu alat Itu adalah Tujuan dari Teks prosedur Baik Selanjutnya Yaitu Ciri-ciri dari Teks prosedur Teks prosedur Memiliki ciri utama Yaitu Memiliki cara Atau langkah-langkah Atau berupa tahapan-tahapan Yang urutannya tidak bisa berubah Jadi dari urutan pertama Hingga urutan terakhir Semuanya harus rinci Tahapan-tahapannya harus sesuai dengan Apa yang tertera Selain itu Ciri-ciri Dari Teks prosedur yang lain Yaitu adalah Dia memiliki pola kalimat perintah Atau yang biasa disebut dengan Imperatif Contohnya Ambillah Satu sendok teh Kedalam gelas Itu contoh dari kalimat perintah Atau kalimat imperatif Selanjutnya Menggunakan kata kerja aktif Jadi Selain menggunakan kalimat perintah Dalam teks prosedur Juga menggunakan kata kerja aktif Jadi seolah-olah Si pembaca atau si pendengar Itu melakukan Langkah Yang ada dalam Teks tersebut Kemudian Yang ketiga Yaitu menggunakan kata penghubung Untuk mengurutkan sebuah kegiatan Contohnya apa Yaitu yang pertama Dan Kemudian Kemudian Itu adalah contoh dari kata penghubung Atau yang disebut dengan Konjungsi Yang keempat Menggunakan kata keterangan Untuk menyatakan rincian waktu Tempat Dan cara yang akurat Jadi Selain Menggunakan kata penghubung Tekst prosedur Tekst prosedur juga Menggunakan sebuah kata keterangan Untuk memperjelas Tekst yang ada Selanjutnya nak Yang terakhir Jelas Di dalam teks prosedur itu Terdapat Dua Yaitu Tujuan Dan langkah-langkah Oke Sampai sini Ibu harap Kalian sudah Paham mengenai Ciri dari teks prosedur Kalian mampu Membedakan Berbagai macam Teks yang ada Kemudian Kalian bisa Membedakan Berbagai macam Ciri-ciri dari teks Yang kita pelajari Untuk kali ini Ciri-ciri dari teks prosedur Intinya adalah Dia memiliki Sebuah cara Atau langkah-langkah Tahapan-tahapan Yang sudah Ada urutannya Jadi tidak bisa Berubah urutannya Baik Selanjutnya Yang terakhir adalah Mengenai Jenis-jenis Dari teks prosedur Jenis-jenisnya Ada tiga Yang pertama Dia berisi Cara Menggunakan Sesuatu Contohnya Yang sudah Ibu jelaskan tadi Cara Menggunakan Sesuatu Benda Coba Kita perhatikan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Contohnya Apa ya Kira-kira Baik Untuk cara Menggunakan Sesuatu Contohnya Menggunakan Mesin Cuci Di situ Sudah ada Beberapa Tahapannya Gitu Selanjutnya Cara Menyalakan Laptop Atau Komputer Tidak mungkin Tahapannya Tidak Berurutan Selanjutnya Yang kedua Adalah Teks prosedur Yang berisi Cara Melakukan Sesuatu Di dalamnya Biasanya Ada Bahan Kemudian Cara Dan Langkahnya Kalau Melakukan Sesuatu Contohnya Apa Ya Contohnya Kalau untuk Melakukan Sesuatu Kegiatan Misalkan Cara Melakukan Olahraga Tertentu Misalkan Cara Bermain Sepak Bola Kemudian Cara Bermain Bulu Tangkis Di situ Sudah ada Berbagai macam Tahapan Dan langkah-langkah Yang harus Kita Lakukan Yang ketiga Adalah Teks Prosedur Yang isinya Berupa Cara Membuat Sesuatu Tahapannya Selalu Ada Bahan Ada Alat Dan Cara Atau Langkah-langkahnya Misalkan Membuat Roti Bahan Yang kita Perlukan Apa Saja Kemudian Alat Yang kita Perlukan Apa Saja Yang harus Kita Siapkan Dan Langkah-langkahnya Itu Apa Dalam Kehidupan Sehari-hari Yang Lebih Familiar Dalam Kehidupan Kita Contohnya Adalah Cara Memasak Nasi Goreng Misalkan Alatnya Apa Yang perlu Kita Siapkan Jangan Sampai Terlewat Kemudian Bahannya Apa Nah Langkah-langkah Itulah Yang disebut Dengan Teks Prosedur Jadi Setiap Tahapan-tahapan Itu Tidak Dapat Berubah Begitu Sampai Sini Apakah Anak-anakku Semua Sudah Jelas Dengan Apa Yang Sudah Ibu Jelaskan Tadi Mengenai Pengertian Kemudian Ciri Dan Yang Terakhir Adalah Jenis Dari Teks Prosedur Baik Baik Ibu Harap Kalian Semua Sudah Paham Mengenai Materi Hari Ini Baik Isi Teks Prosedur Itu Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Adanya Panduan Langkah-langkah Kemudian Aturan Atau Batasan Dari Bahan Dan Kegiatan Yang Ada Serta Ada Urutan Kegiatannya Biasanya Teks Prosedur Itu Ada Di Majalah Kemudian Dibungkus Makanan Itu Sudah Ada Beberapa Tahapan Atau Langkah-langkah Yang Disebut Dengan Teks Prosedur Baik Mungkin Itu Beberapa Materi Yang Dapat Ibu Sampaikan Mudah-mudahan Kalian Semua Bisa Memahami Dengan Baik Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Dan Ibu Harap Kalian Tetap Semangat Terus Belajar Dan Menjadi Anak Yang Lebih Baik Untuk Menggapai Cita-cita Yang Kalian Inginkan Baik Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai D benefits Josem Tep 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 Terima kasih telah menonton!